Guys, 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 apa persamaannya Phoenix Suns dan Manchester United? Sama-sama di bantai 4-0. What's up, guys, goal fans? Welcome back to Time Mound. Yo, what a Time Mound, gang. I'm back from Cancun. Tapi dia pengen banget di sana sih, gara-gara. Kalian lihat, tim favorit gue, Manchester United, hari ini dibantai dong, guys. Gila, dibantai emang Crystal Palace 4-0. Nggak tanggung-tanggung gitu. Kenapa tadi gue harus ngeluarin jokes yang lumayan cringe. Tapi gini amat ya, jadi pendukungnya LA Clippers dan juga Manchester United season ini. Aduh-aduh, kenapa ya gue bisa ngefans sama dua tim ini? Ini dua tim yang hobi banget, kayaknya dibantai-bantain. Menurut kalian Tenhuk itu mirip nggak sih sama Doc Rivers? Kok gue kayak menemukan ada kemiripan yang suka cocok gitu ya di dua pelatih ini? Aduh, semoga tahun depan MJ bisa dapet manajer yang lebih bagus ya. Amin. Tapi guys, gue udah abis nih gimmicknya nih. Karena Clippers gue, tim favorit gue udah keluar dari playoff. Jadi gue nggak tau harus ngedekin siapa lagi nih abis ini. Tapi kita sekarang balik dulu ke kelas time outing normal. Tapi semoga masih ada punchline-punchline yang lucu. Dan juga bisa bikin kalian terhibur dan juga tertawa. Tapi ini beneran guys, di defending champion mau di sweep nih sama Timberwolves. Gila men, apotek tutup sih tapi defense-nya Timberwolves hari ini. Gue kayak belum pernah loh, nonton defense tuh gue terhibur banget sih. Baru hari ini bener-bener gue seneng banget lihat defense dari Timberwolves. And tadi gue pikir bakal comeback Dan Vernage di babak kedua. Karena lo tau kan, pas lawan Lakers di babak pertama, mereka selalu ketinggalan double digit. Terus di babak kedua, mereka ngejar. Tapi ya ini, bukan Lakers sih lawannya sih. Bukan tim aki-aki yang bisa suka kendau di kuantra keempat sih. Jadi, ya men, gue shock banget sih masih sih. Si Dan Vernage bisa ketinggalan ataupun juga drop two games at their home. Di seri semifinal ini melawan Timberwolves. And yo, what's up with Tyrus Halberton men. Hari ini, dia sih hari ini di school abis-abisan sih sama Jalen Bronson. Dia kayak belum siap ya, untuk main di Eastern Semifinal sekarang ini. Dan kayaknya Jalen Bronson ini kayaknya ada dendam pribadi juga nih kayaknya. Nggak masuk ke tim US, nanti kita akan bahas lah. Pokoknya itu semua sayang banget sih. Wasit juga tadi sedikit mempengaruhi sih outcome dari game Pacers melawan. Nyx itu, walau gamenya super seru sih menurut gue. And ada update dari Clay Thompson. Kabarnya pengen gabung nih sama idola gue, Paolo Banquero di Orlando Match. Jadi itu adalah topik untuk kelas timeout hari ini. Tapi, gue tadi baru aja upload video interview gue bersama Avan Seputra. Interview part 2. Untuk bahas tentang pengalamannya dia bermain di Indonesia Heritage Night untuk Uncle Rowe. Dan juga, plan ke depan. Ini kalau hal-hal ini sisa 3 bulan lagi di Houston. Gue penasaran juga dia akan ngapain. Jadi tuh, kalian nanti bisa dapet semua infonya di interview tersebut. And once again, just wanna say thank you so much guys for always supporting dan juga selalu tuning in ke kelas timeout setiap episodenya. I really appreciate everybody. Ini gue gak tau ya, gue harap yang bikin timeout, gue gak tau bisa konsisten atau enggak. Karena kan game NBA playoffnya makin lama makin dikit nih. Jadi nanti harus nungguin nih sampe udah cukup bahannya. Lalu juga mungkin ada yang seru-seru untuk dibahas. Nanti mungkin baru bikin timeout lagi. But once again, really appreciate everybody, man. Thank you so much. And jangan lupa untuk nonton secara full. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Okay, now let's have some fun and start our class, guys. Kita akan mulai dengan Victor Wemenyama. Wins his first of many accolades to come in the NBA. No surprise lah ya. Victor Wemenyama berhasil memenangkan Rookie of the Year. Dia mendapatkan 99 first place votes. Yang membuat dia unanimous winner. Dan juga ini pertama kali yang terjadi kalau hal-hal sejak Carl Anthony Towns season 2014-2015 ya gue gak salah. Tapi Wemenyama bilang, tadi katanya dia sebenernya bisa lebih bagus lagi season ini. Tapi itu aja udah ngeri ya. Itu aja udah ngeri loh menurut gue. Karena Wemenyama ini menjadi Rookie pertama di NBA yang berhasil mencetak 1500 points, 700 rebounds, 250 assists, 250 block shot, dan juga 103 point shots in a season. Wemenyama ini kayaknya udah tinggal menunggu aja nih siapa yang mau gabung nih ke San Antonio Spurs ya. Tinggal menunggu aja bintang mana yang mau duet sama dia ke depannya. Gue yakin banyak lah bintang-bintang yang pengen main bareng sama Wemenyama. Karena Wemenyama monster, he's an alien, udah ada logonya bersama Nike. That was an amazing ads though with Nike. Dia pake fans yang waktu itu viral karena ekspresi mukanya di San Antonio. That was just a smart move menurut gue untuk Nike. Tapi kalau Spurs fans atau Wemby fans mau gak dia duet sama Trae Young? Karena kan gosipnya kayak paling rumor itu paling kencengnya sama Trae Young ya. Tapi kayak gue agak kurangnya kalau sama Trae Young ya. Kayaknya harus sama yang lain kayak biar asik. Tapi ya gue yakin akan ada superstar nanti yang satu akan gabung dengan Spurs. Karena Wemby I feel like he's gonna dominate the NBA probably the next 15 years. Gue sih main NBA fantasy. First pick gue Wemby sih tahun depan sih kalau bisa dapet ya. Dan sekarang ini udah gak terlalu dominasi. Adalah Klay Thompson. Klay sih seasonnya agak kurang ya. Up and down. Kadang-kadang bagus. Tapi lebih sering jeleknya sih menurut gue sih. Dan juga udah gak reliable banget sih. Kemarin di play in tournament juga gak show up. 0 point ya? 0 point ya? Seinget gue ya? 0 berapa tuh time back kan ya di? Play in atau dimana kok? Gue lupa ya. Tapi ya seinget gue di play in tournament. Tapi ya kayaknya gak akan make sense kalau lo harus bisa, harus bayar si Klay Thompson 30 million a year. Ya that's a highway robbery right there. Kalo 30 million. Menurut gue sih harganya Klay sekarang yang make sense ya. Harganya Klay yang make sense untuk free agency. Ya lah mungkin ada di angka 20 sampai 23 juta US dollar. Tapi tadi malam Shams of course udah reported. Kalo Klay and Magic ada mutual, mutual interest. Apalagi Magic sekarang ini akan ada sekitar 60 juta US dollar untuk cap space-nya mereka. Jadi mereka sangat fleksibel. Mereka kalo ingin datengin bintang juga bisa. Rasalkan menurut gue ya itulah si Klay. Jangan minta 30 juta dollar aja sih. Kalo gak minta 30 juta dollar I think boleh lah di consider lah untuk Orlando Magic. Karena I think Magic bisa pake jasanya Klay. Sebagai veteran di team. Menurut gue mereka masih kurang vet on the team. Dia bisa catch and shoot aja roll-nya. Tangkep-tembak, tangkep-tembak. Dapet bola enak nanti dari si Paolo Banqueiro. Ya, up to that ya pasti championship experience-nya yang sangat diperlukan sama tim muda ini. Artinya emang itulah kekurangannya Magic sih. Vet and shooter sih. Artinya itu doang kekurangannya. Maybe karena shooter-nya ada Franz Wagner, ada Paolo. Tapi they need another one sih. Mungkin off the bench. Ataupun juga mungkin I think off the bench lah. I think Klay tau depan roll-nya off the bench. I don't know what you guys think. Kalian bisa tulisnya di komen di bawah. Ya, karena Klay udah gak kayak dulu sih. Udah gak kayak kayak dulu untuk performance-nya. Jujur. Jujur, jujur. Gue gak tau siapa lagi ya. Jujur gue gak tau siapa lagi yang shooter, yang free agent. Tapi kalau gue denger-denger katanya Magic juga pengen coba dapetin Malik Monk. Untuk free agent. Kemarin tapi Magic udah hebat banget sih. Young team. Mereka posisi 5 ya. Seedit number 5. Bisa push Cavaliers sampai game ke-7. Tapi emang kayaknya mereka bensinnya abis kemarin di quarter ke-4. Tapi masa depannya Magic ini cerah banget sih. Cerah banget. Latiin 2-3 tahun lagi mungkin bisa masuk ke NBA Finals sih. I won't be surprised. Karena Paolo is the next LeBron James baby. Ya, setelah kan mereka bisa surround Paolo and Franz Wagner with great role players. I think they will be really good. Ya, dan setau gue ini rumour-nya pasti sangat valid. Karena kalau gue baca-baca katanya Shams itu lumayan deket dengan agentnya Clay Thompson. Jadi pasti kalau ada berita-berita tentang Clay Thompson. Pasti yang dapet paling pertama adalah Shams. Jadi itu kenapa menurut gue informasinya sangat valid. Oke, hari ini kita akan bahas game hari ini. Fans indian episode pasti ngerasa yang wasitin game-nya mereka hari ini adalah Nasrulo Kabirov. Kalian tau gak itu siapa? Itu adalah wasitin waktu tim Nas U23 bola lawan Qatar ya. Kadang lo tau lah itu kagak jelas semua call-nya. Dan ya, heartbreaking loss untuk Pacers 121-117 di game pertama di Madison Square Garden. Jujur sayang banget sih. Ini game super seru tapi dirusak dengan beberapa call yang sangat questionable at the end by the referees. Gue yakin tadi pasti emosi semua sih. Fansnya Pacers di satu menit terakhir. Tapi emang apa saja sih? Tadi yang pertama itu ada kickball on Aaron Naismith. Lagi seri game-nya. 115-15, sisa 52 detik. Kelihatan ini emang kalau di kamera kelihatannya kayak ketendang ya. Tapi aslinya katanya setelah di-review sebenarnya kena tangannya si Aaron Naismith. Huh, sayang banget. Bola-nya bola Pacers itu dan juga bisa fast break. Tapi ternyata karena di-call itu adalah kickball. Akhirnya dari sideline menjadi tripoinnya Dante di Vicenzo. That was a huge call though. Dan udah di-review, udah dari last two minute report-nya referee mengakui bahwa itu adalah call yang salah. Dan yang kedua, mereka lagi down by one. Ingat gue tadi, and the ref called a moving screen on master. Oh my God, ini di game yang besar menurut gue. Maksudnya kayak in the Eastern Conference New Final. Oh my God, itu tipis banget sih. Emang, gue akuin emang mungkin gerak dikit lah si master. Tapi menurut gue, gerak dikitnya itu gak hampir harus di-call offensive foul sih. Gue juga gak gitu suka kalau game itu ditentukan sama wasit sih. Jadi sayang banget menurut gue, walaupun memang si Indiana sempet call for a review, wasitnya gak overturned. Tapi sayang banget sih, sayang banget sih. Harusnya, udahlah biarinin aja lah. Itu seru banget men. Kalau sampai harus ditentukan sama tembakannya Tahir Celebrator atau sama siapapun itu pemain Pacers. Jadi sedih sih, sedih sih. Padahal hari ada enam pemain Pacers yang sudah double digit points. Dimana Malsternar played really well today. Malsternar 23 points. Pascal Siakam 19 points. Obi Topin juga ada nge-show-nge-show dikit tadi. Lawan mantan timnya dikasih East Bay Dung on a fast break. Aaron Naismith had a nasty poster slam on Mitchell Robinson. Jadi roleplayernya si Pacers ini sebenernya udah bagus. Cuma sayangnya, Haris Halbertonnya sayur. Sayur gila hari ini sih. Dia cuma enam kali nembak, guys. Enam kali nembak, 36 points. Eh sorry, kok 36 points. 36 menit. 36 menit, enam kali nembak, 6 points, 8 assist. Beda banget sih sama dia kalau lagi main di regular season menurut gue. Ini kelihatannya kayaknya dia nggak pede gitu. Kayaknya nggak yakin. Dia mau kemana, dia mau ngapain. Padahal semua fans of Pacers, of course, expect. Untuk superstarnya mereka have a big game. Mungkin nyata kayak 25 poinan. Dan juga mungkin gendong si Pacers. Nggak bisa sih dia malu-malu gini untuk nggak nge-score sih si Halberton sih. Anjir, kalau lu bayangin ya, kalau dia main di Madison Square Garden aja udah minder. Gimana nanti main di Paris 2024, men? Mati lu. Kalau nggak lu, nanti nggak dapet menit sama sekali lagi di tim USA. Bubar sih itu. Tapi ya, yang menurut gue seharusnya masuk ke tim USA adalah Jalen Bronson, guys. Itu harusnya dia masuk sih. Damn, ini orang lagi nggak ada obat sih. Bener-bener nggak ada yang bisa nge-stop juga sekarang ini di NBA Playoff. Dia pun tadi took over the game in the fourth quarter. Dia mencetak 21 dari 43 poin sih ya di fourth quarter. Man, he was just unstoppable. He was just balling, man. In the fourth quarter, dia selesai 43 poin, 6 assist, 14 dari 14 free throw-nya. Dia menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak 40 plus poin dan juga 5 plus assist in fourth straight playoff game. This guy is for sure. For sure, for sure, 1A. Wah, ini bokap gue kalau ke New York boleh sih titip. Jarsinya Jalen Bronson sih. Keren sih ini orang sih. Asli. Jalen Bronson juga dia menjadi pemain pertama yang 4 kali 40 poin in the NBA Playoff game sejak Michael Jordan. Ya, gue nggak tahu sih ordernya Halley di tim USA siapa sih. Padahal abis lihat game ini, gue yakin Grand Hill tuh lagi di rumah kayak gini. Aduh, shit, man. Harusnya gue nge-callnya Jalen Bronson aja daripada Tyrese sih. Karena Jalen Bronson in the Olympics, gue yakin juga dia bisa take over the game like this sih. I think he is just that good menurut gue sih. Tapi, ya gue nggak ngerti lihat Grand Hill perasaannya gila. Tapi, Trio Villanova ini emang nggak ada obat ya. Mereka lagi yang bikin menang New York Knicks. Dante Di Vincenzo, 25 poin. 5 dari 9, 3 poin-nya. Josh Hart is a dog, bro. Gila, dia bener-bener nggak duduk sama sekali, men. 48 menit. Tidak keluar dari game. 1 detik pun. Man, we really need to drug test this guy, bro. But he fills up the stat sheet, though. 24 poin, 13 rebound, dan 8 assist. Mungkin tim ini bener-bener lagi udah harus ganti nama kalau ya. Jadi, The Villanova Knicks. Kayaknya kalau nama Michael Bridges sih udah cocok nih. Jadi Villanova Knicks, men. Gila sih ini orang. Tapi, ini tim gila sih. Si New York Knicks. Bener-bener short rotation. Very happy minutes untuk starter-nya. Tapi mereka kembali bisa menang. But I think this is gonna be a very long series. I think it could go to 7. And this is gonna be a fun one, guys. Untuk Indian Pacers melawan New York Knicks. And, ternyata, Coach Tyler Free. Tee Free itu bener. Kalau Minnesota Timberhoof adalah calon juara di NBA. Man, they put up a defensive clinic hari ini on the defending champion. Minnesota Timberhoof up 2-0. Setelah menang, setelah menang 106-80 dari Denver Knicks at Ball Arena. Ini, mereka dua kali loh ya. Dua kali. Nahan nugget sih kayaknya di bawah 100 points. At their home. At homenya Denver Knicks, man. That's something else, bro. Tapi, lu tadi bisa liat di bawah pertama aja. itu probably adalah the best defensive half yang gue pernah liat sih. Mereka nahan Nages 35 points aja. And, what was crazy, what's crazier is, mereka doing all this without their best defender. Yaitu Rudy Gobert yang lagi harus stay di rumah sakit. Untuk menemani istrinya, yang melayakan anak pertamanya mereka. Gilbert Arenas, please shut up, bro. Shut up. It's just not a kid, bro. Ini adalah yang pertama untuk Rudy Gobert. I think, let him be there, man. For his wife and for his kid, man. gue jadi gak gitu suka sama Vigibler Arenas, gara-gara koin statement itu. Tapi, yeah, man. Happy for Rudy. Congratulations to Rudy Gobert. But, right now, the T-Wolf, 6-0, guys. 6-0 in the playoff. Wow. Gila, gue gak nyangka itu sih. Gue betul-betul gak nyangka. Tapi, like I said, that first half defense was amazing. Mereka press full court, si Jamal Croft, sampai dia stress banget. dimana ada Jerry McDaniels yang nempel, ada Nickel Alexander Walker, yang tadi sempat berdua, nge-pressure, si Jamal Croft, ah, Jamal Croft lagi, temen saya Jamal Croft, maaf. Jamal Murray, si Jamal Murray tadi, wah, gila tangannya panjang sih. Si Nickel Alexander Walker, juga tangannya panjang sama si Jerry McDaniels, udah, bener-bener kalau dua itu ada di lapangan, defense-nya si Minnesota, si OPE banget, menurut gue sih. Si Jamal sampai kesel sendiri lah, pokoknya tadi itu. Tapi Nickel ini kayaknya udah tau banget ya, permainannya Jamal, kan mereka sama-sama tim Nasional Kanada, tadipun juga pas lagi jaga Jamal, sempat kayak senyum-senyum gitu, kayaknya dia udah tau gitu, oh, lu mau kesini nih, oh, kayak gue tutup disininya nih, kayaknya udah kayak gitu sih, tadi perasaannya sih, tapi, Nickel jago, man. Selain defense-nya juga dia, 14 poin, 6 rebounds, kok hala tadi, dia 3 block shot, si Nickel Alexander Walker, X-factor sih, X-factor-nya so far, untuk The Minnesota Timberwolves, Kyle Andresnya juga not bad sih, gue gak bisa lupa juga tentang Kyle Andres, menurut gue juga, he played really good defense today, for The Minnesota Timberwolves, tapi yang pasti, kita gak boleh lupa dengan Nasrid, 6th man of the year, pinter banget, jaga si Jokic hari ini, bener-bener physical banget, bikin Jokic gak nyaman, pokoknya di pain area tadi ini, sampai kayaknya si Jokic juga ada, kecapain sih, udah bingung juga, mau nembus defense-nya sih, Denver Nuggets kayak apa sih, Nasrid juga, tapi 14 poin juga, dan juga 4 block shot, and Cat, juga, dia juga meredam sih, dia juga meredam pergerakan dari Jokic hari ini, so we have to give credit juga, kepada Carl Anthony Towns, tapi, superstar in Nuggets, Jamal, 3 dari 18, Nikola Jokic, 5 dari 13, gue belum pernah lu jujur, ngeliat Nuggets, kesulitan untuk ngepoin, sampai kayak hari ini ini sih, bener-bener mereka, bener-bener gak bisa nembus men, bener-bener gak bisa nembus, defense-nya si Minnesota, bahkan kan biasanya dia swing, 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 Jokic tiba-tiba juga nge-drive, bisa kasih bola ke Aaron Gordon, atau ke MPJ, tapi kali ini, berat banget men, untuk mereka bisa tembus, untuk mereka bisa tembus sih, Nuggets, please lah, jangan sama kan Minnesota dengan Lakers lah, Minnesota gak bakal kondor sih, di kuartal keempat kelihatan nih, tapi, bener-bener impressed lah, like was, once again I would like to say, impressed banget dengan defense-nya Minnesota, Timberwolf, lu pun, bisa liat lah, defense-nya Minnesota di YouTube-nya NBA, men, dibikinin highlights, lu bisa tau seberapa, menghiburnya, sampai dibikinin highlights di YouTube, men, gue gak belum pernah sih, se-happy ini nonton defense-nya sih, jujur sih, tapi, Jamal needs to fucking grow up, though Jamal, I know dia frustasi, tapi gak bisa sih, sampai lempar heatpad ke lapangan, itu menurut gue bahaya banget, kalau ada yang injek, ataupun juga slip, wah itu bisa, season ending injury sih menurut gue sih, tapi gue yakin, kayaknya NBA akan disiplin dia, paling gak denda sih, paling enggak denda, karena tadi was it-nya juga gak liat ya, kayaknya, was it-nya gak tau, kalau ada yang lempar heatpad gitu, jadi gak ada yang kena technical foul, but Jamal cannot be a crybaby right now, he's throwing shit into the court, on live TV bro, on live TV, tadi udah ketangkep kamera, soalnya kameranya si ESPN sih, so, he gotta do better sih, he gotta do better, but phenomenal game for Ked, dengan 27 poin dan 12 rebounds, poised banget dia di game ini menurut gue, probably one of his best games juga in the playoff right now, Anthony Edwards of course, had an efficient night, Ked juga efficient, kalau gak hal-hal, Ked tuh 10 dari 15, 11 dari 15, nembaknya kalau Anthony Edwards, 27 poin, 11 dari 17 nembaknya, and juga udah capek guys katanya, dibilang anaknya Michael Jordan, we gotta leave him alone on that one though, tapi gimana dong, tadi juga dia kasih Jordan Shrug sekali, setelah dia 3 poin di depan teman kita, Justin Holliday, tapi, Ant-Man ini bener-bener menghibur banget sih, very entertaining, gue pun juga seneng banget nonton, apa, dia jatuhin Reggie Jackson bro, dia jatuhin Reggie Jackson, tapi dia tunjuk-tunjuk cuy, tapi dia tunjuk-tunjuk sama dia, gila sih emang ini orang sih, ngehek banget tapi jago banget cuy, gimana dong, ini orang ngeselin tapi jago anjir, tadi juga dia sekali turn around jumper, pas di double team on Justin and MPJ, that was just, that move was just, gila gue sampe speechless sih, sampe speechless gue ngeliat itu, that was tough though, that was really tough, tapi, and really stepping up, his game in the playoff, sepatu AI, masih sold out semua di Jakarta, tidak ada sepatu AI, kecuali untuk anak kecil, saiznya, tapi, Adidas sih hoki banget sih, Adidas hoki banget, gue dapet Ant-Man men, ini, wah gue gak ngerti sih, sepatunya akan sold out sih, nanti sih pas habis playoff, ataupun gue masuk NBA finals, pasti kelar sih sepatunya, tapi, gue berani bilang sih sekarang, ini mungkin, Kyrie, Jalen Bronson, dan Ant-Man sih, top 3 performersnya, in the NBA playoff, dia pun tadi sampe ngedong di depannya, si Fancy Nuggets, Fancy Nuggets mukanya semua, ekspresinya miris banget, bener-bener gak ada, kayak muka kosong semua, anjir gak ada ekspresi, gak ada sekali, but gokil juga sih, tadi terakhir tuh di, game 2 itu, pada terakhir, Wolf in 4, Wolf in 4, di ball arena loh, di ball arena, pada terakhir kayak gitu sih, amazing sih, tapi gimana nih guys, menurut kalian, apakah Nuggets akan di sweep, sama Minnesota atau enggak, gue tunggu pendapat kalian semua, di comment section, di bawah, soalnya itu adalah, kelas timeout hari ini, karena kita akan pindah ke prediksi, besok ada 2 game, yang menurut gue akan seru juga, tapi kayaknya gue besok, akan pilih Dallas Mavericks sih, untuk bisa kempit lah, tipis-tipis melawan si, oke, si Thunder, who cannot wait sih, Luka versus Shay, yang menang, mungkin yang menang MVP kali ya, mungkin, tapi, that's gonna be fun though, so good luck everybody, and once again, just wanna say thank you so much semuanya, yang sudah nonton, dan juga join timeout hari ini, I really appreciate everybody, besok pagi gue akan ke, BSD ya, BSD apa Gading Serpong sih, tempatnya sih, Dewa United, so tomorrow morning, we gonna go there, untuk interview Uncle Les, finally sih, bisa duduk dengan Uncle Les, terprosper, dan juga bisa bikin, trash talk main, gila gue udah lama banget, gak bikin trash talk coy, ya, maksudnya jangan lupa, nonton interview gue, dengan Avan Seputra, semoga besok, gue tadi ngerasa, interview skills gue sama Avan, udah agak turun sih gue sih, interview skills gue udah agak turun, jadi besok, gak boleh turun nih, harus bagus nih, harus bagus pokoknya besok, interview sama Leser Prosper, once again, thank you so much guys for watching, and jangan lupa untuk like, jawabkan untuk comment, I will see you guys again, very soon, peace out everybody, Terima kasih, selamat menikmati